Nah, Tongkonan itu merupakan salah satu rumah tradisional masyarakat Teraja sebagai tempat tinggal kekuasaan adat dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Teraja itu sendiri. Oke, sahabat Youtube semua, jumpa lagi bersama dengan saya Agus dan saya ucapkan salam sehat buat kita semua. Oh iya, seperti kita tahu bahwa orang Teraja itu mempunyai banyak keunikan. Nah, salah satunya adalah rumah adat orang Teraja. Nah, rumah adat Teraja ini sendiri disebut dengan Tongkonan. Nah, Tongkonan itu merupakan salah satu rumah tradisional masyarakat Teraja sebagai tempat tinggal kekuasaan adat dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Teraja itu sendiri. Nah, kata Tongkonan itu berasal dari kata Tongkon dalam bahasa Teraja yang artinya duduk dan juga menyatakan arti menyatakan belasungkawa. Jadi, kata Tongkonan itu berarti duduk atau rumah tristimewa rumah para leluhur tempat keluarga bertemu untuk melaksanakan upacara atau ritus-ritus adat secara bersama-sama. Nah, rumah adat orang Teraja ini bukan hanya sekedar sebagai rumah adat, bukan sekedar sebagai rumah tinggal keluarga besar, tetapi juga merupakan tempat untuk memelihara persekutuan kaum kerabat keluarga tersebut. Nah, menjadi kebiasaan bahwa setiap keluarga atau pasangan suami istri itu membangun rumah sendiri kemudian dipelihara oleh keturunannya. Nah, rumah tersebut menjadi persekutuan bagi setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan pendirinya, khususnya keturunan dalam hubungan vertikal. Nah, lewat Tongkonan ini, masyarakat Raja dapat dengan mudah menyatakan identitasnya dan itu diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, bentuk rumah Tongkonan ini merupakan bangunan panggung dan memanjang dengan atap yang berbentuk dengan buritan perahu. Ya, rumah ada Tongkonan juga dapat bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, kira-kira apa rasanya ya? Nah, ternyata bahwa bahan dari rumah Tongkonan ini merupakan kayu pilihan dan itu melalui ritual-ritual khusus, misalnya pada saat penebangan hutan sampai pada pemasangan struktur dan pemasangan bahan-bahan lainnya itu itu dengan menggunakan kayu yang alami dengan proses ritual adat. Nah, Tongkonan itu sendiri itu terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama itu adalah Tongkonan Layuk. Nah, Tongkonan Layuk ini merupakan Tongkonan yang pertama atau Tongkonan yang utama. Karena di dalam Tongkonan Layuk inilah adat sebagai sumber kajian dalam membuat peraturan-peraturan adat. Nah, kemudian yang kedua adalah Tongkonan Pekamberan atau Pekai Indoran. Nah, Tongkonan Pekamberan ini merupakan Tongkonan yang kedua dan itu berperan sebagai kelaksana yang menjalankan aturan atau perintah kekuasaan adat dalam masing-masing daerah adat yang dikuasainya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Tongkonan Ariri. Tongkonan Batu Ariri merupakan tingkatan Tongkonan yang ketiga karena tidak mempunyai kekuasaan di dalam adat tetapi berperan sebagai tempat persatuan atau pembinaan keluarga dari turunan yang membangun Tongkonan Layuk. Nah, kemudian rumah ini merupakan macam-macam ornamen warna atau Tongkonan ini mempunyai ornamen warna itu terletak pada ukiran yang berada pada rumah tersebut. Nah, ada empat warna yang terdapat dalam rumah Tongkonan yaitu hitam dan itu melambangkan kematian atau kegelapan. Kemudian ada warna kuning itu memiliki berkat dan kuasa daripada Tuhan. Nah, kemudian putih itu warna dari tulang dan daging yang memiliki arti kemurnian. Kemudian merah melambangkan warna darah dan kehidupan manusia. Nah, ada juga salah satu keulikan lainnya itu adanya tanduk kerbau pada bagian depan rumah. Nah, pada bagian depan rumah ini biasanya di bawah atas itu orang atau raja memasang tanduk kerbau. Nah, jumlah tanduk kerbau itu melambangkan banyaknya kerbau yang dikorbankan dalam pemakaman para keluarga yang pemilik Tongkonan tersebut. Nah, tanduk kerbau ini melambangkan seberapa tinggi derajat keluarga itu. Nah, kemudian konstruksi rumah juga biasanya kalau dulu itu tidak menggunakan paku. Jadi, struktur Tongkonan terbuat di atas tiang kayu dan atapnya terbuat dari bambu yang berlapis-lapis. Nah, ada juga ornament lainnya yaitu patung kepala kerbau dan biasanya itu di bagian depan rumah Tongkonan itu terdapat tiga jenis patung dari kepala kerbau yang berwarna putih, hitam, atau belang. Bagi pemilik rumah yang dihormati, maka patung tersebut biasa ditambahkan dengan patung kepala naga atau kepala ayam yang biasa dalam bahasa Teraja itu disebut dengan katik. Nah, demikian sahabat YouTube semua mengenai rumah Tongkonan atau rumah adat Teraja. Semoga video kami ini bisa bermanfaat dan jangan lupa dukung terus kami dengan tekan like, komen, dan subscribe karena tentunya akan membantu kami untuk semakin semangat dalam membuat konten berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video kami yang akan datang.